Peserta Pemilu dalam Pilek 2019 itu kan partai politik, perseorangan, dan perseorangan juga. Sehingga fasilitasinya berbeda. Kalau Pilkada kan jelas, fasilitasinya kan pasangan. Ya kan? Tetapi kalau Pemilu Legislatif, meskipun peserta pemilunya adalah partai politik, tetapi kan ada caleg. Caleg itu untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Bukal. Tidak memungkinkan jika caleg-caleg itu juga difasilitasi alat peragam maupun bahan kampanye. Sehingga yang paling memungkinkan kita fasilitasi adalah partai politik dan calon presiden. Sebab anggaran kita tidak memungkinkan untuk memfasilitasi sampai dengan calon renggota DPR. Baik DPR RI maupun DPR Provinsi, Kabupaten Bukal itu sangat tidak mungkin karena ribuan jumlahnya.